Pelaku kasus pembuangan bayi di kota Probolinggo telah diamankan polisi. Diketahui pelaku tersebut berinisial Iwe berusia 20 tahun, warga Kecamatan Mayangan, kota Probolinggo. Iwe tak lain merupakan ibu dari bayi laki-laki berusia dua hari tersebut. Kapolres Probolinggo kota, AKP Bwadisabani mengatakan pelaku sengaja menghabisi nyawa dan membuang bayinya karena merasa malu dengan keluarga dan tetangga. Pasalnya, bayi itu lahir dari hasil hubungan gelap. Pelaku memasukkan bayi ke dalam karung bercampur potongan sayur. Kemudian, pelaku membuangnya ke tempat pembuangan sampah samping rumahnya, Senin, 12 Desember 2022, sekira pukul 18 WIB. Pada Rabu, 14 Desember 2022, sekira pukul 9.30 WIB, bayi tersebut ditemukan oleh pemulung. Saat ditemukan oleh pemulung, bayi tersebut dalam kondisi meninggal dunia.